Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Hai Tahan Bukis Kali ini gue bakalan menyor Karena ikan ada yang kecil, ada yang bedek Walaupun gak kami bal Tapi karena tebar padet Ngeriak bedeknya lama Karena udah lewat dari 3 bulan Gue belum panen Jadi malam ini Gue mau Milih, memilak yang milik Ikan yang kecil dan bedek Dan nanti bakalan gue hitung Berapa yang bakalan gue Tilihin yang kecil Dan berapa yang Ikan yang udah gede Tapi belum gede banget Tapi tak berani udah gede Soalnya Walaupun balik lagi di channel kanibal Gue mau Menyorci biar pertumbuhannya Lebih besar sih Karena emang gue Penebarannya bener-bener padet Di kolonial Gajah Gelok Gelok Gini makin api ya Dukatnya Apa semuanya disortir ini guys Gini doang Gue kelihatan itu enggak Enggak Di kolonial di tengah Karena Melilih kolonial di tengah Karena udah banyak yang Gede Jadi Dua Dua Yang di Olem Gede Bulu Eh Olem Tengah Bulu Airnya udah Dibatat 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 Ikan-Ikan yang Dibatat 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 kalau itu memang benar nggak bagus juga buat pertumbuhan tapi ini nggak ngasih banyak maksud beberapa yang kayak kurang pertumbuhannya kayak ketinggian ya ketinggian sih, kalau orang ketinggian kayak ketinggian nggak keduanya-keduanya tapi nggak buat itu disini yang dilaksanakan disini waktu itu gue bilang ada 300 ekor lagi dengan pas panen ada berapa jadi udah kecil kan kalau iya bisa lihat gitu ya guys kesian ini yang kecil orang kedungan makan bahasa buluk nggak kedungan makan kalau perbandingan sama yang tadi kan jauh banget jauh beda jauh banget kan yuk betul 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 guys ikannya sangat aktif ini kita pindahin ke situ ke kolom itu kayak gini bener-bener ketinggalan pertumbuhannya jadi mau nggak mau harus panen krusial ya beneran krusial panen ini penyertilan penyertilan jadinya jadi nggak mau panen krusial jadi kayak gini tindai disini disitu ukurannya sama 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 kayak gini banyak mah banyak ikannya ketinggalan gede ketinggalan nah kayak gini ini kalau udah kayak gini sih ya nggak lama lagi kita bakal panen set up set up cipanya enggak ada buntutnya foto gagal kok hitam banget airnya ya tapi enggak bau ya kalau satu keberhasilan dari sistem bioplog walaupun airnya hitam tapi dia enggak bakal bau tapi kalau misalkan bioplog yang gagal ini air hitam kayak gini ini dipakai bau bisa dipakai bau jadi kalau bioplog itu air hitam dan berbisa itu ya emang salah satu itu berhasilan dari sistem bioplognya cuman kalau masalah pertumbuhannya enggak rata ya karena emang buahnya kembarnya kembaran beningnya terlalu padat di kolom yang kecil di kolom saya ini tuh nggak harus 300 200 aja udah banyak banget nanti juga di yang kolom disini datangan disortir ulang karena disini kembar belinya waktu pertama itu 200 ekor dan kalau ditambahin lagi berarti lebih dari 200 ekor dan nanti setelahnya kita bikin kolom terpal lagi buat pengakilan dari kolom itu mungkin selama dua bulan atau dua bulan nanti lebih dari 300 kolom ukuran segini kepadetan ya pak ya pak ya guys saya ingin menyentuhnya ketika tidak tahu dan enak dua hehehe ujir 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 walaupun dia balikan ya enggak kan dibatalkan dengan penanya dia makin dikasih makan yang kecil iya orang keduman gitu ya kira keduman gede ngurakus banget kalau panel itu biasanya ukuran seberapa-seberapa sih Pak kalau lebih-lebih ini aja jika warung-warung makan tersebut saya di ukuran-ukuran sekitar lima sekitar lima ya sama daerah Bukasi dan sekitar di kayak kemarin yang gua nge-reward di rumah itu beli sih kalau ukuran kayak gini sekilau berapa kalau tahun ini masih sekitar kira-kira 10-7 iya 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 kayak gini sekitar 10-an kita ambil kecil-kecil aja kita tinggalkan iya nah abis disortil kayak gini diusahatin hingga dikasih pasang selama sehari atau dua hari kenapa emangnya karena ini kan abis diupak-upak dulu iya kan tuh stress jadi dia kalau dipaksa makan malam jadi keksiko ini jadi udah sangat bisa dikasih makan dulu dulu beneran tiap hari mah bioprik kayak gini diubak-ubak itu kubak-ubak mulu itu mana diubakan itu diubakan air asap iya 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 air asap kan emang dia lah fungsinya buat biasa ini kan di air jadi nggak bau hmm jadi kayak lahir satu ini ada di dalam air bioprik itu jadi nggak bau dan gata oksigennya iya 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 kalau nggak ada oksigen nggak ada tangan oksigen ini kalau ini oksigen itu motivasi banyak hehehe bang hehehe eh bang iya 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 orangnya gitu iya 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 kok bisa hitam gitu lantaran Hai ikan apa gimana sebab-sebab Hai ikan apa air untuk baik namanya mau rasa dari pambut gila atau fisak pengolahan gila fungsinya mau rasa itu aku mau ngasih itu bakteri-bakteri jahat dari jahat-bakteri jahat makan ya bakteri kita masuk hidup iya harus baca dan makanan gitu dari mau waktu itu Oh karena bakterinya kecil-kecil terpakai lu beda kita maya bakteri mulu berarti ini nyara bakteri ongkoh ikan ongkoh buat dimakan ikan gitu fungsinya Umiyara bakteri mungkin memiliki hal bakteri itu membiarkan panggilan akhir-akhir kalau memiliki hal-akhir seperti ini akan memiliki hal-hal bakteri jadi kan itu dikirim juga tidak bisa sedikit tapi kan ini satu-satunya kita kita iya 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 Hai katakan kotorannya akan terhati-hati yang berperan sekali terhati-hati kaya cinta pakan Hai tempatan iya pemakan biasa yang menentu di dalam air lu pakai kayak gitu kan yang akan jadi nyatisnya kita kan kalau enggak ada sistem yang sebenarnya di dalam air lu di abad otak lu nanti itu apa namanya yang bekasan gula ya apa namanya bekasan gula molasa itu fungsinya untuk buat menstabilkan airnya gitulah ya iya iya lepek lepek guys bener-bener karena bisa ke-11 mahta kenapa enggak dia doanya kulturnya ketimbak gitu enggak boleh mesti enggak enggak bikinannya apa makanya gitu apa namanya ikannya diambil semua tuh kan kayak gitu mah cuma itu maksudnya penerbisirok lagi dapatnya ikan itu lagi itu lagi bagus loh oh ini iya 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 tapi air sangat penting banget ya pengiara air ya itu masih lebih baik-baikin pakai itu 0,5 terjauhin tersendiri begitu terbuka ini nilai hitam bedanya nilai hitam sama nilai merah ya nilai hitam warnanya pertumbuhannya apa bagaimana dagingnya apa lebih enak sama aja jangan selalu dikuras semuanya kuras habis baik abis dikuras tak anu anu saya ikannya pada ngamgang maksudnya udah kayak mabuk gitu jangan dikuras habis dibuang sebenarnya kalau akarin kan kursinya belajar bersihnya itu di filternya aja lho selamat menikmati 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 selamat menikmati